Jatuh dari skuter sampai harus pakai gips, pergelangan tangan anak Tia Aristia retak dan bengkok. Anak pertama pasangan Tia Aristia dan Irfan Ratinggang, Muhammad Kanaka Ratinggang, mengalami kecelakaan karena bermain skuter. Kanaka jatuh ketika menunggangi skuter plastik yang mengakibatkan tangannya retak dan bengkok. Mungkin aspalnya gak rata akhirnya dia jatuh, ketiban tangannya, kata Tia Aristia di Gedung TransTV di Tendian Jakarta Selatan, Jumat 23 Juni 2023. Beruntung, Kanaka tidak perlu menjalani operasi, dokter hanya memasang gips di lengan anak sulung Tia. Alhamdulillah kita akan masuk ke ruang operasi juga, di bius total, lanjut Tia. Tapi untuk penyayatan itu gak ada, jadi bener-bener cuma pasang gips dan yang bengkok itu dilurusin, karena anak kecil itu biasanya tulangnya masih lentur. Lanjutnya, Tia juga mengatakan jika kondisi anaknya kini kian pulih. Bengkok di tulang tangan Kanaka juga nantinya bisa pulih 100%, itu karena memang bengkoknya gak sampai 30 derajat, jadi insya Allah kembalinya 100%, tandasnya. Terima kasih telah menonton!